Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pejabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan membuka pekan olahraga pelajar daerah ke-12 tahun 2018 di Stadion Spot Jabar Arca Manik Senin Pagi. POPDA 2018 akan diikuti 3038 atlet pelajar yang akan tampil pada 21 cabang olahraga dengan total 284 nomor pertandingan. 3038 atlet pelajar dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat ikut serta dalam ajang pekan olahraga pelajar daerah Jawa Barat ke-12 tahun 2018. Gelaran POPDA menjadi ajang seleksi awal kontingen Jawa Barat untuk pelaksanaan pekan olahraga wilayah nasional 2018 di Solo serta pekan olahraga pelajar nasional 2019 di Papua. Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan mengatakan pekan olahraga pelajar menjadi salah satu pembinaan prestasi atlet yang akan menjadi tulang punggung Jawa Barat bukan hanya di ajang Paul Wilnas dan POPNAS melainkan juga di level yang lebih tinggi seperti pekan olahraga nasional maupun di level internasional yakni SEA Games dan Asian Games. dirinya berharap dari POPDA ini akan terbentuk tim Jawa Barat yang kembali berjaya di ajang POPNAS untuk ketiga kalinya setelah di tahun 2015 dan 2017 tampil sebagai juara umum. POPNAS itu terbentuk dari POPDA sehingga nanti dengan adanya penjualan ini kita akan melihat atlet-atlet yang terbaik di atlet ini dan diperlaksana semua atlet yang terada di atlet POPNAS itu berasal dari POPDA ini termasuk POPNAS kemudian kami berharap selalu penjualan-penjualan untuk masyarakat Jawa Barat kita bisa berjualan lagi nanti pada POPDA sebulan di Papua ya nah ini kan untuk mencari juga kepada PON nanti 2020 Ajang POPDA ke-12 tahun 2018 ini mempertandingkan 284 nomor pertandingan dari 21 cabang olahraga multi-event olahraga pelajar tertinggi di Jawa Barat ini akan memperebutkan 284 medali emas 284 medali perak dan 420 medali perunggu pertandingan terpusat di Komplek Olahraga Sport Jabar di Arca Manik dan Gor Pacejaran mulai tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus Irfan Haryadi, Hermanto Sidik, Bandung TV